Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa kebakaran melanda permukiman padat penduduk di Jalan Makaliwe-Grogol, Jakarta Barat. 14 rumah warga ludus terbakar, diduga kebakaran akibat korsleting listrik. Kobaran api membakar seluruh bagian rumah warga Jalan Makaliwe-Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Dengan air seadanya, warga berusaha memadamkan kobaran api. Petugas pemadam kebakaran kesulitan melakukan pemadaman lantaran akses menuju lokasi kebakaran cukup sempit. Setibanya di lokasi, petugas langsung melakukan pemadaman api. Hentangnya hembusan angin membuat kobaran api dengan cepat merambat dari satu rumah ke rumah warga lainnya. Sedikitnya dua RT, yaitu RT 03 dan 04, yang berjumlah 14 rumah warga ludus terbakar api. Diduga kobaran api akibat korsleting listrik. Ada 8? Ada 8. Dari rumah mana sih, awalnya, Bu? Nggak, ngerti, katanya sih dari rumah nomor 14, tapi saya belum tahu. Salah api dari mana, Bu? Belum tahu lagi-lagi. Korsleting listrik atau apa? Saya sih korslet. Angin yang besar itu ya, jadi ini rambat ke sebelah, ke dalam sebelah. Itu dari rumah di RT berapa? RT 4, R8. Di sebelah sana ada berapa rumah yang terbakar? R9 itu R8 ya? R8, R8. R8, R3. Ada berapa rumah di RT 3? 6. Jadi total keseluruhan sementara berapa? 14. Berselang satu jam kebakaran berhasil dipadamkan. 14 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat diterjunkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran dan kasus kebakaran ditangani Polsek Tanjung Duren. Dari Jakarta, Nipta Kulgani, E-News, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.